Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan saya Ewe Imron pribadi Tetap di channel vlog Marifat Bisnis Nah kali ini saya akan membahas tentang Chat dengan admin CSUP ya Masalahnya adalah terkait tentang Pencairan penggunaan fitur dana cepat Saya beberapa bulan ini menggunakan fitur dana cepat Yang biayanya itu kan 0,005 Sehingga dana kita bisa cair di depan setelah barang dikirim Jadi barang dikirim langsung cair Itu biayanya sangat murah sekali 0,05 Contohnya kalau Anda mencairkan 1 bulan 65 juta Itu biayanya sekitar 30 ribuan Nah tetapi hari ini saya melaporkan kasus ya Saya mencairkan ini saya kirim Saya di bulan kemarin itu mencairkan sekitar 65 juta Pakai dana cepat Logikanya bulan kemarin mencairkan dana selama 1 bulan 65 juta Kalau kali 0,05 itu hanya 32 ribu Mengapa? Karena biayanya sampai ratusan ribu dan angkanya setiap saat berubah-rubah Tidak pasti yang harus dibayarkan Ini jauh lebih besar dari rentenir dan sistemnya berubah-rubah Nah di sistem saya itu saya hanya mencairkan 65 juta ya Sekitar 65 juta Itu tagihan dana cepatnya bisa muncul seperti ini Nah ini 833 jatuh tempu sebelum 24 Oktober Ini sudah jatuh tempu Sekarang tanggal 28 Sebelumnya itu muncul 900 ribu Hampir 1 juta Tapi tiba-tiba ini berubah lagi ya Besoknya ini bisa berubah lagi di angka ini Bisa berubah lagi di angka 90 Nah muncul lagi tanggal 27 Berubah di tanggal 27 Itu muncul 91 ribu Padahal saya sudah transfer biaya ini Tadi malam senilai 325 Masih muncul terus dan masih muncul terus Dan jumlahnya tidak jelas Maka saya tanyakan ke admin Bagaimana? Jawabannya adalah maaf Kak Masih aku cek dan mohon ditunggu sebentar Makasih Kak udah nunggu Aku dan saat aku cek Aku akan bantu langsung ke tim terkait Aku untuk dikonfirmasi secara detil ya Kak Mohon konfirmasi email aktif Kak Nah ini CJS ini sepertinya tidak bisa menjawab Terhadap kasus ini Tapi melalui email Kak jawab oke Ini Email saya Saya kasih email saya Nah yang ini aja saya kasih email Imron pribadi Imron pribadi Nah saya kasih email Saya tanya bagaimana kasus ini Nah disini artinya Penggunaan dana cepat itu Kalau memang 65 juta saja per bulan Umbama kita mencairkan Itu hanya biaya 32 ribu Jadi itu kan bukan pinjem kita Kita mencairkan uang kita sendiri di awal Tetapi kalau 65 juta Kita kena 900 ribu Itu hampir 1% Biaya hampir 1% Bukan 0,0 lagi Tapi biaya hampir 1% Dan kemudian Angkanya itu Perubah-rubah Pertama muncul 900 Kemudian Itu 2-3 hari kemudian Itu bisa berubah 9700 Kemudian bisa 400 Dan seterusnya Ini kan makin kacau Artinya Si supi ini Makin tidak benar Nah Sistemnya ini dana cepat Hati-hati Penggunaan dana cepat Karena penggunaan dana cepat ini Ternyata Tidak Apa itu Berubah-rubah terus Dan kemarin saya pernah Memprotes kasus ini Itu sudah normal Saya sudah berjalan hampir 3 bulan Biayanya ya normal 19 ribu 41 ribu 31 ribu Per bulan normal Tapi ini membengkak sampai ratusan ribu Nah ini yang tidak benar Jawabannya apa Untuk kasus kakak Aku infokan saat ini Gendala kakak Sedang kami teruskan Ketim terkait Dengan nomor pelaporan 2290 620 62038 Untuk pengajakan Lebih lanjut Dan menunggu konfirmasi Selanjutnya Melalui email aktif kakak Dalam estimasi 3 hari ke depan Jika belum mendapatkan informasi Dari kami Lebih dari 3 hari kerja Silahkan menghubungi kami lagi Oke Jadi Jadi ternyata CS ini hanya menyampaikan Penyambung lidah saja Jadi Tidak bisa diselesaikan Tidak bisa diselesaikan Lewat Chat ini Oke Tidak Oke Saya tunggu Nah Disini memang Fitur dana cepat ini Memang Tergolong Bukan fitur baru ya Sebenarnya Ya boleh dikatakan baru Itu ada Masih belum satu tahun ya Tapi memang Kalau seperti ini Ini bisa menjebak ya Bisa menjebak Di awal Pembayarannya normal Karena ini bukan hutang ya Dana cepat ini Bukan hutang ya Tapi mencairkan Uangnya sendiri Barang yang sudah Kita kirim itu Cuma cair dulu Cuma cair dulu Jadi bukan Pinjam sebenarnya Bukan pinjaman Pinjaman-pinjaman online Tapi mencairkan Uangnya sendiri Dan kemudian Setelah uang kita cair Baru dilepas Dibayarkan Jadi setelah Harus di input Itu uang cair Nah disini Artinya Kalau 0,05 itu Itu memang Harus di Perhitungannya kan Sopi tidak terbuka Dulu pernah saya protes Itu habis-habisan Sampai Admin CS nya Sopi Nah kasus ini Apakah sama Kalau memang sama Berarti Dana cepat Sopi ini Tidak bisa Digunakan Dengan baik Dan hati-hati Penggunaan Dana cepat Sopi ini Bisa menjebak kita Karena nilainya Lebih Hampir Satu persen Mengalahkan Rentenir Bank Ya Dana kuraja 0,0 sekian 0,0 sekian Nah ini Lebih dari Dana kur Padahal kita Bukan pinjaman Nah disinilah Perlu diklarifikasi Dari JSUP Dan ini Akan saya Tayangkan di channel Youtube saya Biar lebih Memahami semuanya Untuk Berbagai macam Apa ya Berbagai macam Pengalaman Kedepannya Agar teman-teman Bisa lebih Hati-hati Dalam penggunaan Dana cepat Atau fitur-fitur Yang lainnya Jadi memang Harus di Trail and error Saya suka Si trail and error Tapi Semoga ini Ada penyelesaian Lebih bagus Untuk Pengajakan teknis Dan detailnya Butuh waktu Oleh tim terkait Kami agak Diberikan detailnya Kakak Ada yang bisa Kami bantu Kembali Oke Cukup saat ini Iya Jadi disini Penggunaan Dana cepat Harus hati-hati Betul Ketika tidak Hati-hati Uang kita bisa Habis Dilibas Habis Oleh sistem Supi Jadi harus Dicek betul Uang yang masuk Uang yang keluar Dan di Satu bulan ini Kita sudah mencairkan Berapa Juta Umpama kita menyalakan Saya menghitung Mencairkan 65 juta Yang saya cairkan Pakai dana cepat Ternyata Itu saya Harus Saya harus Membayar Sampai Ratusan ribu Hampir 1 juta Sembilan ratus Nah Disini Artinya Memang harus Hati-hati Betul Dan kita mengecek Dana kita yang cair Pemotongannya Sangat besar Karena melebihi Rentenir ini 0,1% Padahal Kuraja Tidak seperti itu Ini lagi-lagi Bukan uang Saya katakan Bukan uang Pinjaman Tetapi Uang pribadi Yang saat ini Kita cairkan Dulu Setelah Resi di input Nah Untuk Kasus ini Jadi untuk Kasus Dana cepat ini Akan Kita ikutin Pada episode Yang kedua Setelah Menurut CSnya Supi Itu lewat email Nah Bagaimana Jawabannya Akan kita Ikuti terus Terima kasih Saya Imran Priwadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video